Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, mengajak sejumlah pegiat seni di Indonesia untuk bergabung pada video kampanye mengenai perubahan iklim. Video perubahan iklim ini bertajuk Selamatkan Indonesia Emas 2045 dari ancaman darurat iklim. FPCI, Dino Patrijal, mengatakan tujuan dari video ini untuk menyadarkan publik di Indonesia terhadap ancaman perubahan iklim pada Indonesia Emas 2045. Dino menyalankan Indonesia mulai melakukan pengembangan tanpa emisi dengan cara mengurangi penggunaan emisi secara nasional dari 50% hingga menjadi 0% di tahun 2050. Dan tujuan dari video ini adalah membuat publik semakin sadar bahwa di depan kita itu ada harapan, ada mimpi, visi yang indah ya Indonesia 2045. I want to live in that world, in that beautiful Indonesia. Tapi juga ada ancamannya, right? Kita jangan hanya menghitung yang positif, tapi berpaling muka dari yang negatif. Dan publik harus sadar bahwa prospek Indonesia Emas 2045 tidak bisa dipisahkan dari prospek perubahan iklim. Dan harapan saya tentu adalah, dan saya yakin kami semua yang ada di sini, paradigma pembangunan Indonesia dapat disesuaikan dengan perubahan iklim. Dan kita bisa mulai melakukan pembangunan yang bersih emisi. Latar belakang apanya ini dari perjanjian iklim Paris yang menarikkan kenaikan suhu bumi di angka 1,5 derajat. Kesejaian Yanti, salah satu penggiat seni yang mendukung kampanye ini mengingatkan pentingnya kampanye perubahan iklim agar generasi ke depan dapat menikmati dunia yang kita rasakan saat ini. Lalu, orang tua-orang tua mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, video ini adalah merupakan sebuah wujud kepedulian saya bersama teman-teman, para iklim Indonesia terhadap mereka dan terhadap masa depan mereka. Perjanjian iklim Paris telah menetapkan target bersama, yaitu agar kenaikan suhu bumi dapat dijaga di bawah 1,5 derajat Celcius. Dunia internasional hanya ada waktu satu generasi ke depan, yang artinya 30 tahun ke depan untuk bekerja keras mencapai target penting ini. Kalau kita gagal sekarang, selamanya generasi ke depan akan sengsara dan bumi kita akan mendidih dengan kenaikan suhu 4 derajat Celcius. Selain kesedihan di, FPCI juga menggait Cinta Laura, Julie Estile, Reja Rahardian, Gita Wiriawan, Wulan Guritno, Mika Tambayang, Chiko Jericho, Chelsea Island, Dian Sasra Wardoyo, Yossi Sudaso, dan Kalista Iskandar. Selain menghasilkan video, FPCI juga membuat petisi secara daring yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait untuk memperlakukan kebijakan di Indonesia penetapan target nol emisi di tahun 2050. Lorenzius Lintang, Berita Satu, Jakarta. Sehingga Indonesia dapat menjadi bagian penting dalam solusi global perubahan iklim.